Hai Denny Kiyo Koso So guys, hari ini gue pengen cerita tentang biaya hidup di Tokyo Oke, pertama adalah biaya tempat tinggal Oke, jadi kalian jangan kaget Karena gue itu termasuk yang biaya hidupnya mahal Karena gue tinggalnya itu di Tokyo Nah, jadi itu gue sekarang ini tinggalnya di mansion namanya Di Jepang itu ada mansion, ada apartment Apato, mansion dan apato itu beda Mansion itu dia bangunan tinggi gitu Kalau di Indonesia kita sebutnya apartemen ya Bangunannya tinggi, terus ada banyak kamar Sedangkan kalau apartemen itu adalah bangunan yang Cuman kayak rumah-rumah dua tingkat gitu Nah, itu apartemen namanya Nah, langsung aja jadi biaya kamar gue ini Adalah 85.000 yen per bulan Kalian pasti kaget ya Soalnya kalau di rupiah kan itu Satu bulan itu gue bayar sekitar 9 9,5 juta Per bulan cuman untuk sewa kamar Kecil Ya, ukurannya ini adalah 1K 1K kita sebutnya di Jepang Jadi ada kamar Ada kamar disitu Dan ada kitchen disini Ini adalah harga standar Ruangan 1K di 23 distrik kota istimewa Tokyo Atau kalian menyebutnya Nijusanku Tokyo Nijusanku Di dalam pusat kotanya banget gitu Lokasi tempat gue tinggal ini Super dekat dari stasiun Cuman jalan 5-10 menitan Kalo misalnya kalian cari tempat yang agak jauhan Itu yang sekitar misalnya 15 menit dari stasiun Itu apa ya Harganya jauh lebih murahan sedikit Ada temen gue yang tinggal satu daerah sama gue Kalo gue cuman sekitar 5-7 menitan dari stasiun Tapi kalo temen gue itu dia 15 menit dari stasiun Dan itu kalo gak salah sih dia pernah cerita sama gue Katanya dia kena 75 ribu per bulan kalo gak salah ya Kalo kalian mau yang murah Kalian bisa cari share house yang kamarnya itu domitory Jadi di satu kamar itu biasanya ada bed 2-4 orang tinggal disitu Dan harganya sekitar 35 ribu per bulan Itu yang paling murah yang pernah gue denger ya Kalo misalnya kalian ada rencana ke Jepang Ke Tokyo tinggal Tapi kalian merasa ya tinggal kayak di apartemen kayak gini mahal Kalian bisa coba ke share house Gue bakal kasih linknya di bawah nanti Kalian bisa cek di Tokyo share house Nanti gue kasih linknya di bawah Oke berikutnya adalah konetsuhi Konetsuhi itu ada biaya listrik, gas, dan air Nah kalo listrik itu tergantung musim ya Kalo musim panas itu gue kena sekitar 2.500an Dan kalo musim dingin biasanya kena 5.000 yen Dan gue termasuk boros kayaknya Untuk biaya gas itu kena sekitar 1.700-2.300 Biasanya kalo musim dingin itu jadi lebih mahal Kalo musim panas biasanya murah Pernah sampe cuman seribu yen pernah Kenapa musim dingin itu biaya gas jadi lebih mahal Karena buat nge apa ya Manasin air panas Buat apa ya Overall berendam air panas itu Untuk memanaskan airnya itu Menggunakan tenaga gas gitu Makanya musim dingin itu biaya gas gue jauh lebih mahal Nah untuk biaya air itu gue kena nya 3.800-4.000 yen Dan ini bayarnya per 2 bulan Jadi 1 bulan itu kira-kira gue pakainya ya Ya rata-rata 2.000 yen lah per bulan gitu Nah berikutnya adalah biaya handphone dan internet Jadi gue sekarang ini pakai Kakuya Sushim Ini adalah SIM card yang super murah Kalo misalnya Jadi di Jepang itu ada 3 operator besar Yaitu EU, Docomo, dan Softbank Dan itu tuh kemarin ini gue Kenanya bisa sampai 8.000-9.000 yen per bulan gitu loh Dan itu super mahal Jadi gue pindah Sekarang gue gak pakai SIM dari 3 operator itu lagi Gue pakai Kakuya Sushim Namanya bahasa Jepangnya ya Itu salah satu contohnya kayak Rakuten Mobile Dan Line Mobile Itu gue cuma kena 1.500 kalo gak banyak pakai Kalo misalnya banyak pakai Kenanya sekitar 2.500 yen Nah untuk biaya internet itu kena 4.300 yen per bulan Nah berikutnya adalah biaya makan Nah biaya makan ya sekitar 30.000 yen per bulan Maksudnya udah pergi keluar juga Terus basically gue masak sih di rumah Nah untuk biaya belanja dan main-main itu sekitar 15.000-20.000-an lah Per bulan Gue gak terlalu banyak Itu sih Gak terlalu banyak belanja sih Kayak baju juga gue gak beli yang mahal-mahal gitu Gue belinya di Uniqlo semua Oh Jangan salah ya Kalo di Indonesia kan orang kesannya Lu Uniqlo tuh branded gitu Sedangkan kalo di Jepang Uniqlo tuh super murah Hampir tiap hari ada campaignnya Jadi kalo misalnya kalian ke Jepang silahkan borong ini Oke berikutnya Berikutnya gak ada Berikutnya tabungan Tabungan rahasia ya Oke jadi langsung aja kita total Biaya kamar 85.000 yen Biaya makan ya sekitar 30.000 yen Biaya belanja ya anggap 15.000 yen Terus biaya konetsuhi Air, gas, dan listrik itu rata-rata ya 8.000 yen per bulan Nah terus biaya HP, handphone, dan internet Itu 6.800 yen per bulan Jadi total per bulan itu gue keluarnya 150.000 yen gitu Mahal kan? Nah kasusnya gue itu yang paling berat Karena tempat tinggal gue itu mahal Jujur gue sering berpikir untuk pindah Cuman ya apa daya di Jepang kalo mau pindah itu biaya awalnya super mahal Nah jadi di sini Buat kalian yang belum tau ya Pas kita masuk Pas kita sewa mansion atau apato Itu kita ada biaya awalnya gitu loh di depan gitu Itu kita harus bayar shiki king, rei king Kayak semacam uang terima kasih gitu Terima kasih sudah memberikan saya tempat tinggal kayak gitu Terus ditambah dengan uang kunci, uang asuransi, dan uang jaminan yang tidak akan kembali Dan itu rata-rata mereka mintanya per satu bulan harga kamar, sewa kamar Jadi gue di sini juga awalnya pas pindah di sini tuh gue kena 380.000 yen Ditambah dengan biaya kirim barang gitu loh 40.000 yen Untung ini ditanggung sama perusahaan Yang ditanggung cuma biaya kirim barangnya doang ya Kalau sewa kamarnya yang 380.000 tadi itu bayar sendiri Dan tambahan rata-rata mansion apato di Jepang itu Kita harus memperbarui kontrak setiap 2 tahun Dan itu tergantung perjanjian sih Kalau kasusnya gue Itu kenanya 120.000 yen Tahun ini syukurnya gak ada Tahun ini gak ada Jadi gue perbaruan kontraknya tuh tahun depan rencana Gue punya alasan kenapa gue tinggal di sini Kalian pasti bingung Kenapa sih gue mau tinggal di sini tempatnya mahal gitu loh Gue kan bisa cari tempat yang lebih Apa murah lah gitu Ya biarlah agak jauh dari station gitu kan Nah sebetulnya ini ada alasannya Jadi gue itu pas pindah di sini Itu ceritanya dokter Gue punya sakit jantung ya Jadi dokter itu suruh gue buat operasi Memikirkan untuk operasi gitu Gue udah rawat inap juga untuk pemeriksaan Dan Ya itu jadi Ceritanya sebelum gue tinggal di sini Itu gue tinggalnya tuh di share house Dan gue tinggalnya di lantai 4 Nah Kalau misalnya operasi kan gue gak Habis operasi kan pasti badan kita Jantung ya Soalnya gue operasinya bukan operasi kecil Operasinya besar dipotong di dada gitu loh 20 cm Nah Jadi gue gak mungkin Abis operasi naik tangga Turun tangga 4 lantai gitu kan Nah jadi ya Ceritanya gitu guys Jadi gue terpaksa pindah ke sini Karena Karena itu Karena lokasinya dekat dari rumah sakit Dan juga Orang tua gue harus bantuin gue Setelah gue operasi Soalnya gue gak mungkin selamanya di rumah sakit gitu kan Pastilah gue ada masa pemulihannya di rumah sendiri gitu Kalau di share house itu gue gak bisa bawa orang tua gue masuk ke dalam Buat ngejagain gue Jadi yang mau gak mau gue pindah Harus pindah dari share house Ke mansion Dan akhirnya gue terjebak di sini Gue gak bisa pindah-pindah lagi Karena itu yang gue ceritain tadi Uang mukanya itu terlalu mahal gitu loh Jujur gue sering mikir buat pindah lagi ke share house Soalnya Mahal kan Sayang duitnya gitu loh Tapi ya Kayaknya gue gak sanggup Kenapa Jadi Mungkin ini sisi jeleknya manusia Jadi Lama-lama kita jadi terbiasa Sama Kehidupan kita yang sekarang Jadi Intinya standar kehidupan gue jadi naik gitu guys Nah Memang Memang disini mahal Perbulannya itu gak masuk di akal gitu loh Biayanya Kalau dirupiahin ya Tapi ya Apa ya Beda sama di share house gitu loh Gue gak perlu nunggu buat Ke toilet Gue gak perlu nunggu buat mandi Gak perlu nunggu buat Masak Dan Disini tuh Tenang gitu loh Gak ada orang-orang yang aneh Terus juga Pas mau tidur juga gak ada yang ribut gitu Gak ada suara kaki Gak ada Orang party-party Ribut di luar gitu Gak ada Nah kalau di share house kan Itulah kekurangannya ya guys ya Jadi ya intinya begitulah temen-temen Gue memprioritaskan ketenangan hati Karena jujur gue dulu pas tinggal di share house itu Beneran super stress gitu loh Karena mau tidur gak bisa Soalnya orang semua ribut di luar gitu Main game sampai tengah malam beneran Jadi ya 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 gitu lah guys Ah Gue gak cocok tinggal di share house kayaknya Mungkin gue bakal pindah Kalau misalnya gue nikah Tapi sekarang mungkin ya gue bakal Stay disinilah bertahan Oke sekian tentang biaya hidup gue Perbulan di Tokyo Gue harap informasi dari gue ini bermanfaat Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk memberikan dewi like Dan jangan lupa juga untuk subscribe Onegashimasu Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan Kalian bisa Atau request ya Kalian bisa komen di bawah Dan Oke See you on the next video And Happy New Year Mata ne